Kuota calon jamaah haji Kabupaten Madiun hingga saat ini belum jelas, sempat diwacanakan alami kenaikan dua kali lipat, pemerintah pusat pun juga belum mengeluarkan biaya haji terbaru tahun 2023 ini. Kementerian Agama Kemenang RI telah merilis kuota calon jamaah haji CJH Indonesia 2023 ini kembali normal, atau seperti sebelum pandemi COVID-19, yakni 221 ribu jamaah. Meski demikian, untuk kuota calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun 2023 ini, daerah hingga kini belum ada kabar kejelasan dari Kemenang Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenang Kabupaten Madiun, Bisri Mustafa mengatakan, berkaca pada tahun sebelumnya, kuota calon haji yang berangkat dari warga Kabupaten Madiun, sejumlah 380 hingga 400 jamaah, atau satu kelompok terbang atau klotar. Selain itu, kebijakan biaya haji tahun 2023 ini juga belum ditetapkan oleh Kemenang Pusat, meski sebelumnya Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas mengusulkan biaya keberangkatan tahun 2023 sebesar Rp69 juta per jamaah, atau naik dari biaya haji di 2022, yaitu Rp39,8 juta. Kalau kuota itu berdasarkan provinsi, kalau pada Kabupaten Madiun, kita belum bisa melihat, kita menentukan kapasitanya berapa. Kalau Indonesia nasional itu kuotanya kurang lebih Rp221.000. Ini dari haji reguler, ya, Rp203.000, 320.000. Terus yang khusus itu kurang lebih Rp17.680.000. Dan untuk petugas itu Rp4.200.000, sehingga nominan keseluruhan Rp221.000. Sesuai jadwal Kemenang RI Rencana Regulasi Haji 2023, pertengahan Februari mulai dari kuota per daerah hingga besaran biaya haji tahun ini. Diketahui masa tunggu keberangkatan haji jika seseorang mendaftarkan haji tahun ini, maka dimungkinkan akan berangkat menjalankan rukun Islam kelima tersebut pada tahun 2054 hingga 2055. Tova Pradana, JTV, Madiun